Pedang wucisan jilid 15. Dan dihadapinya lagi kedua kakek hitam dan putih itu, seraya berkata kepada mereka. Kalian sudah dengar? Dia tidak mau turut kepadamu berdua. Hoan Tianmo Kun Tian Kiam Seng dan Kiu Hoan Sin Kun Ko Chiyo saling pandang, mereka tersenyum seraya menganggukan kepala, inilah persepakatan. Sutu Yan, berkata kedua jago tua itu, jangan kau kukuh kepala. Di saat yang sama Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu juga berkata, Sutu Yan, dua manusia serigala ini hendak bersepakat menyatronimu, dimisalkan dengan tenagamu seorang diri, kukira tidak mungkin. Pedang sudah dikembalikan kukira dengan tenaga kita berdua dapat mengenyahkan mereka. Sutu Yan berpikir sebentar, akhirnya dia menggoyangkan kepala, katanya. Berterima kasih atas perhatianmu. Dimisalkan kita berhasil mengusir mereka, di antara kita berdua, secara pribadi pasti terjadi lagi pertarungan betulkah? Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menjawab pertanyaan itu sambil tertawa. Kekuatan kita seimbang, bertempur denganku, bukan seperti kekalahan untukmu. Kesempatan hidup masih terlalu banyak bagimu, tapi, berpikirlah baik-baik, bila sampai terjadi mereka bekerjasama, mengeroyok dirimu sanggupkah kau bertahan? Sutu Yan diam, dia bungkam. Pek Ie Kau Chu berkata lagi, di sini terdapat banyak jago-jago rimba persilatan, Hoan Tian Mokun Tian Kiam Seng dan Hiu Hoan Sin Kau Chu bergabung menghadapimu, aku dan murid-muridku memusuhimu masih ada seorang lagi Seng Moleng Kau Chu, dapatkah kau bertahan terhadap keroyokan demikian banyak orang? Apa yang diutarakan oleh Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu memang sangat beralasan, seharusnya Sutu Yan bekerja sana dengannya. Beserta ketiga murid jago purba kala itu, maka dia masih mempunyai kans kesempatan hidup. Hanya kesempatan hidup sementara, tidak ada artinya. Sutu Yan bertekad tidak mau bekerjasama. Karena itulah dia diam dalam seribu bahasa. Tidak menjawab tawaran jasa baik Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berkata lagi, Sutu Yan, bagaimana putusanmu? Bekerjasama dengan kami mengusir mereka, atau memusuhi semua orang yang ada di tempat ini? Sutu Yan masih diam. Sutu Yan, panggil lagi Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Berikan jawaban, bekerjasama atau menolak kerjasama? Didesak terus-menerus, tidak mungkin Sutu Yan diam lagi, dia mengambil keputusan dan berkata. Aku bersedia bekerjasama, tapi tidak bekerjasama denganmu, menyesal sekali, aku tidak bisa bekerjasama denganmu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertegun, ia menduga bahwa Sutu Yan hendak bekerjasama dengan orang lain, untuk menghadapi dirinya, karena itu cepat-cepat ia berkata. Bekerjasama dengan mereka pun tidak ada gunanya, berpikirlah baik-baik. Hampir berbareng, Kyo Hoan Sin Kun Ko Chiyo, dan Hoan Tian Mo Kun Tian Kiam Seng berkata. Betul, lebih baik kita bekerjasama mengusir dia. Dengan menggabungkan diri, mereka mudah untuk mengusir pergi Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Giliran kedudukan Pek Ie Kau Chu yang terjepit. Tetapi jawaban Sutu Yan sungguh berada di luar dugaan semua orang, terdengar suara si pemuda berkata. Bukan maksudku bekerjasama dengan kalian. Dia juga menolak jasa baik Hoan Tian Mo Kun Hiat Kiam Seng dan Kia Hoan Sin Kun Ko Chiyo. Secara bergiliran, Sutu Yan menuju ke arah Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, Kia Hoan Sin Kun Ko Chiyo dan Hoan Tian Mo Kun Tian Kiam Seng. Kepada ketiga orang itu dia berkata. Kau titik, kau titik dan kau janganlah mencari jalan lain untuk mendekati diriku. Aku tidak bisa bekerjasama dengan kalian siapapun tidak dapatku senangi. Aku tidak mempunyai minat untuk bekerjasama dengan orang. Ketiga jago tua yang ditunjuk oleh Sutu Yan Tertegun. Di samping mereka, Seng Mo Leng Kha O Tioh tertawa berkahkakan. Betul titik, betul titik, betul titik tidak satu dari mereka yang mempunyai maksud baik, tentu saja tidak guna bekerjasama dengan orang yang tidak mempunyai maksud baik. Satu langkah yang tepat, langkah yang betul. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mendelikan matanya, dia membentak. Mungkinkah bekerjasama denganmu? Kata-kata ini ditujukan kepada Seng Mo Leng Kha O Tioh. Salah, berkata Seng Mo Leng Kha O Tioh, aku tidak perlu mengajaknya bekerjasama jangan salah paham. Hoan Tianmokun Tiat Kiam Seng berkata dingin. Apa maksudmu dengan kata-kata yang seperti tadi Kiu Hoan Sin Kun Ko Chiyo juga berkata. Kau berdiri di pihak siapa? Dengan gagah Seng Mo Leng Kha O Tioh berkata. Aku berdiri di atas sepasang kakiku, aku berdiri di atas diriku sendiri. Han Tianmokun Tiat Kiam Seng memandang ke arah Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu dan berkata. Bagaimana denganmu? Aku tetap menantang kalian, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tegas. Saudara Ko Chiyo, berkata Tian Kiam Seng, sudah kau dengar. Kita harus mengenyahkannya lebih dahulu. Baik, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menantang, aku tidak takut kepada kalian berdua, walau hanya dengan tenaga seorang diri saja. Dari jauh, terdengar suara seorang sayut-sayut berkemandang, kau bukan seorang diri, masih ada aku, mendengar suara ini. Rasa girangnya Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tidak kepalang, segera. Ia meneriaki orang yang berkata tadi, apa Chit Suhiyat Kun yang berada di tempat itu? Bagus, aku sedang membutuhkan bantuanmu. Dari mana arah datangnya suara tadi, meluncur datang satu bayangan merah, inilah jago silat kura-kura yang bernama Chit Suhiyat Kun, kawan baik Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu sedang memikirkan jalan, bagaimana dapat mengenyahkan Hoat Tian Mokun Tiat Kiam Seng dan Kiu Hoan Sien Kun Ko Chiyo, kedatangan Chit Suhiyat Kun, tepat pada saatnya, dengan girang sekali memandang kepada dua musuhnya dan berkata, Bagaimana? Keadaan tenaga kita sudah seimbang, sudah boleh kiranya untuk bertanding. Di saat ini, Chit Suhiyat Kun sudah merendengi Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Han Tian Mokun Tiat Kiam Seng berkata, kau seorang pun boleh, berdua pun tidak mengapa, tidak ada orang yang melarang kau bicara keras. Tubuh Chit Suhiyat Kun bergerak, dengan membawa desiran bajunya yang berwarna merah, ia menjulurkan tangan kanannya memukul ke arah Hoan Tian Mokun Tiat Kiam Seng seraya membentak. Aku tidak seperti Bong Bong Chu bisa membiarkan kalian pentang bacot lama-lama, terima serangan. Hoan Tian Mokun Tiat Kiam Seng melentikan alisnya, membalikan tangan dan memukul ke arah datangnya serangan, dari situ terjulur keluar satu arus yang bertenaga panas. Chit Suhiyat Kun memiliki ilmu pukulan tangan busuk luar biasa, tapi dia pun tidak berani membiarkan tangannya dibentur oleh tenaga panas Hoan Tian Mokun Tiat Kiam Seng. Tubuhnya bergerak, dengan menghindari diri dari bentrokan yang kontras, dia menyerang dari lain bagian. Hoan Tian Mokun Tiat Kiam Seng berdengus, kini dia menggunakan kedua tangannya, membikin pembalasan dan juga menyerang, gulungan-gulungan hawa panas mengelilingi dirinya dan juga menyerang ke arah Chit Suhiyat Kun. Chit Suhiyat Kun tidak mau kalah, tubuhnya berlompat-lompatan dia pun menggunakan serasang tangan, itulah ilmu pukulan busuk, mencari kekosongan lawannya. Demikian dia dua orang itu mulai bertempur Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo langsung berhadapan dengan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, tantangnya. Bagaimana? Sudah waktunya giliran kita bertempur bukan? Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertawa berkakakan, dia tidak segera menerima tantangan itu dan katanya. Jangan kita terburu nafsu, bentrokan senjata di antara orang sendiri menguntungkan musuh maka Chit Suhiyan dapat menggunakan kesempatan ini, mungkin dia melarikan diri, mungkin pula dah menyerang dari belakang, kita akan celaka sama-sama celaka. Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo dapat dibikin mengerti, dia sadar kepada kesalahannya, karena itulah bertanya. Maksudmu bagaimana? Aku tidak bisa memberi komentar, berkaca Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, tapi ketahuilah bahwa ilmu kepandayan Su Tuan itu hebat sekali, ku kira belum tentu kau dapat menandinginya. Aku tidak percaya, berkata Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo. Tapi aku percaya, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. HMM Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo mengeluarkan suara dari hidung. Hei, hei, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mengeluarkan suara yang memandang rendah. Tubuh Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo bergerak, ia meluncur ke arah Su Tuan, lima jarinya direntangkan dan mencengkeram si pemuda, di saat yang sama mulutnya berteriak. Nah, boleh kau saksikan, bagaimana aku menghadapinya? Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertawa lagi, dia berhasil membakar-bakar dan membuat panas hati orang, karena itulah dia berhasil melepaskan diri dan menghadiri pertempuran tadi. Kini yang harus dilakukan pembelaan diri adalah si pemuda kita Su Tuan. Su Tuan dapat serangan Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo, pedang di tangan dilibatkan dan membuat beberapa lingkaran, hendak memapas putus jari-jari ketua lembah Cui Goat Ko itu. Huhuhuh, Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo menarik kembali tangannya, dia berlompat ke belakang, dijulurkannya lagi, tidak berhasil, serangan pertahanan pedang Su Tuan juga berada di tempat itu, apa boleh buat ia melejit tinggi, dari atas ia mencengkeram sepasang tangannya. Su Tuan mempercepat proses ilmu pedang, sangat hebat, dia mengancam setiap jari-jari yang menyerang dirinya. Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo segera mengenali ilmu pedang Yang Pok Yam Hoat. Ilmu pedang Yang Pok Yam Hoat pernah dimainkan oleh si pemuda Serigala Lipin, tapi bila mana dibandingkan dengan permainan Su Tuan permainan Lipin jauh di bawahnya. Kiyu Hoan Xin Kun Kociyo mengerahkan tenaganya, dari situ meluncur tenaga hawa dingin yang meresap tulang, dan menyerang ke arah Su Tuan, maka udara di sekitar situ pun mulai mempeku, terjadi hujan salju, bunga-bunga salju itu bertaburan di sekitar tubuh pemuda kita. Su Tuan menyedot nafas dalam-dalam, ia pertahankan diri dari godaan-godaan hawa dingin itu, dengan mempercepat gerakan-gerakannya, dengan adanya kekuatan tenaga dalam yang luar biasa, serangan hawa dingin tidak dapat mengganggunya. Wajah Kiyu Hoan Xin Kun berubah, dia bermaksud untuk menyerang lagi, tapi segera terpikir olehnya, bahwa tenaga dalam Su Tuan sudah begitu mehir sekali, jika tidak melalui ratusan atau ribuan jurus, bila sampai terjadi, hal itu pun sudah terlambat, sampai saat itu tenaganya pun sudah hampir habis, telah kalah jika Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menyerang dari belakang. Pikiran Kiyu Hoan Xin Kim Ko Chyo bekerja cepat, tubuhnya melejit balik, dan mengakhiri pertempuran. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertawa, katanya mencemooh, bagaimana? Apa yang kukatakan tidak salah, bukan? Kiyu Hoan Xin Kun Ko Chyo mengeluarkan suara dengusan dari hidung, dia tidak bicara. Lawan-lawan yang berada di tempat itu adalah lawan-lawan yang terkuat, jika bentrok dengan salah satu dari mereka berarti melemahkan kekuatan diri sendiri. Terdengar suara Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berteriak lagi, seharusnya kita bekerja sama untuk menghadapinya. Kiyu Hoan Xin Kun Ko Chyo bungkam. Mengetahui bahwa rencananya sudah berhasil Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berteriak kepada dua orang yang sedang bertempur. Saudara Chit Suhiyat Kun Saudara Hoan Tianmo Kun Tiat Kiam Seng, hentikan pertempuran kalian. Chit Suhiyat Kun dengan ilmu pukulan busuknya tidak berhasil menjatuhkan lawan, mendengar teriakan Seng Kawan dia melejit ke belakang, mengakhiri pertempuran. Hoan Tianmo Kun Tian Kiam Seng juga berdiri di tempat pertempuran itu pun terhenti Kiyu Hoan Xin Kun Ko Chyo mendekati Tian Kiam Seng, kepada orang itu dia berkata, Sut Suhiyan telah mendapatkan ilmu hebat, kukira tidak mudah dihadapi. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berteriak aku mempunyai rencana untuk menghadapinya. Rencana apa berkata Hoan Tianmo Kun Tiat Kiam Seng? Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mengedip-ngedipkan matanya, tanpa mengeluarkan sekejap matapun, dia sudah bisa mengutarakan apa maksud yang sebenarnya. Hoan Tianmo Kun Tiat Kiam Seng mengerti dia berkata, maksudmu, dengan kekuatan kita berempat menghadapi dia. Seorang Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu tidak membenarkan dugaan itu, juga tidak menyalahkannya, dia melirik ke arah Sut Suhiyan sebentar, dengan perlahan-lahan dia berkata, siapa di antara kita berempat yang harus menyerangnya lebih dahulu. Hoan Tianmo Kun Tiat Kiam Seng dan Kiyu Hoan Xin Kun Ko Chyo tidak segera bergerak, mereka tahu sampai di mana ilmu. Kepandaian Sutu Yan lebih baik diam, daripada dijadikan pelopor pertempuran baru. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berkata lagi, aku ada rencana baik, bagaimana bila kita berempat bekerja sama? Boleh juga dijadikan taruhan, siapa yang berhasil melukainya, dialah yang menang, si bocah Sutu Yan menjadi hak miliknya, setuju? Sutu Yan hendak dijadikan alat taruhan judi, siapa yang mendapatkannya lebih dahulu, dialah yang berhak atas hidup matinya si pemuda. Hoan Tianmo Kun Tiat Kiam Seng dan Kiyu Hoan Xin Kun Ko Chyo berpikir sebentar, mereka berpandangan dan masing-masing menganggukan kepala. Mereka setuju atas usul Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berikan tadi. Chit Suhiyat Kun juga bertepuk tangan, dengan suara girang dia berteriak. Usul bagus. Mengetahui bahwa ketiga jago luar biasa itu setuju, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berkata, Nah, kita boleh mulai. Sengmo Leng Kha Otiok mendekati Sutu Yan, dan berkata kepada si pemuda, perlu bantuan? Sutu Yan tersenyum, ia menganggukan kepala berarti tanda terima kasihnya, baru dia berkata, Empat tokoh luar biasa hendak menjadikan aku sebagai barang pertaruhan, minggirlah ke samping. Lihat bagaimana mereka bisa berbuat kepadaku. Leng Kha Otiok menganggukan kepala, katanya. Baiklah, berhati-hatilah kepada mereka, tetapi aku lebih percaya kepadamu, ilmu kepandayan keempat orang ini sungguh luar biasa. Tapi pikiran dan hati mereka tidak sama, masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Masing-masing tidak mau mengerahkan tenaga penuh, legakanlah hatimu. Betul-betul Sengmo Leng Kha Otiok mengundurkan diri dari persenketaan itu, membiarkan Sutu Yan menghadapi empat jago luar biasa. Sutu Yan sudah lama siap menantikan datangnya serangan dari empat jago luar biasa itu. Baik Pek, Ie Kau Chu Bong Bong Chu, baik Sit Pukulan Tangan Busuk Cik Suhiyat Kun, baik Hoan Kian Mokian Tiat Kiam Seng, atau juga Kyo Hoan Sin Kun Ko Chiyo, tidak satupun seperti apa yang dikatakan oleh Sengmo Leng Kha Otiok, tidak satupun dari mereka yang mempunyai pikiran sama, masing-masing menyimpan tenaga sendiri, tidak mau mulai bergerak lebih dahulu. Ketegangan tetap menjadi ketegangan beberapa waktu telah dilewatkan, suasana masih tetap seperti sedia kala. Di saat ketegangan itu belum meredah, di tempat jauh di ujung langit terlihat gumpalan awan merah bergulung-belung, mengepul, itulah asap merah. Si Tosu Tukang Sado Giyok Hieh lebih memperhatikan situasi sekitarnya, segera dia mengeluarkan teriakan kaget. Suhu. Jarinya menuding ke arah tempat di mana terdapat asap merah itu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu kaget, dia menoleh ke sana, rasa terkejutnya lebih menjadi lagi. Bukan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu saja yang kaget, semua orang yang berada di tempat itu pun kaget, itulah kejadian yang tidak normal, belum pernah mereka menyaksikan ada awan yang merah membaras seperti itu. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mengeluarkan suara alahan napas panjang, dia berkata. Suh In Sing segera tiba. Suh In Sing adalah si pedang berapi yang terkenal dengan awan merahnya, dia menduduki ketua partai Chian Sanpei. Kedudukannya juga sangat tinggi. Chit Suh Yat Kun mengeluarkan suara dingin, dengan menghina dia berkata, Suh In Sing itu memang pandai berlagak, dia senang sekali dengan asap merahnya. Percakapan mereka itu tidak lebih dari beberapa suku kata, awan dan asap merah bergulung datang, sebentar saja, di sana sudah bertambah seseorang, inilah ketua partai Chian Sanpei Si Pedang Berapi Suh In Sing. Suh In Sing memandang tokoh-tokoh silat yang berada di tempat itu, dia menganggukan kepala berulang kali dan berkata, sungguh diluar dugaan, di tempat ini bisa berkumpul sekian banyak orang-orang yang menjadi tokoh silat ternama sekali. Orang yang terdekat dengannya adalah Kiyu Hoan Sin Kun Ko Chiyo, maka segera orang ini bertanya, Saudara Suh In Sing, apa maksud kedatanganmu? Mungkinkah hendak turut serta memperebutkan Suh Tu Yan? Haa, 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 kalian sedang memperebutkan Suh Tu Yan berkata Suh In Sing tertawa. Apa yang menjadi maksud tujuanku? Hanya dua soal, yang pertama adalah membalas budi, yang kedua adalah menuntut balas. Kiyu Hoan Sin Kun Ko Chiyo berkata, bagaimana maksud kedatanganmu di tempat ini? Membalas budi atau menuntut balas? Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu juga belum tahu bagaimana maksud tujuan Suh In Sing karena itu dia diam. Chit Suh Yat Kan berkata, Apakah kau juga hendak memiliki kitab ilmu pedang maya nada Suh In Sing bergoyang kepala? Katanya, aku tidak membutuhkan ilmu pedang maya nada, karena itulah aku tidak membutuhkan kitabnya. Mendengar keterangan ini, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu sedikit kecewa, ternyata Suh In Sing tidak akan turut serta dalam memperebutkan kitab ilmu pedang maya nada, besar kemungkinannya jago ini berdiri di pihak lawan. Suh In Sing, katanya, semua orang yang berada di tempat ini sedang memperbuatkan kitab ilmu maya nada, tapi kau tidak mempunyai urusan dengan kitab ilmu pedang tersebut, ada baiknya kau menyingkir lebih dahulu. Huh, berkata Suh In Sing apa kau menjadi kepala di tempat ini? Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berkata, Suh In Sing, katakanlah sejujurnya, apa maksud kedatanganmu? Suh In Sing melirik ke arah Suh Tuan dan dia menjawab pertanyaan itu. Kedatanganku adalah mendapat tugas dari seorang yang pernah berlaku baik kepada ku katakan olehnya bahwa aku harus membawa Suh Tuan kepadanya menghadapkan Suh Tuan kepadanya. Siapakah orang itu bertanya Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu? Bukan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu saja yang hendak mengetahui orang di belakang Suh In Sing, semua orang yang ada di situ pun hendak mengetahui siapa orangnya yang dapat memberi perintah kepada seorang jago rimba persilatan yang seperti si pedang berapi Suh In Sing. Demikian pula musuh-musuh Suh Tuan, demikian pula pikiran si pemuda, dia tidak tahu siapa orang yang hendak bertemu dengannya. Mengapa memberi perintah kepada Suh In Sing untuk memangginya di tempat ini? Suh In Sing membuka suara, Sam Kiai Ju Su Win Hong. Ternyata orang yang hendak bertemu dengan Suh Tuan adalah Sam Kiai Ju Su Win Hong, ayah angkat si pemuda. Tapi dengan alasan apa Sam Kiai Ju Su Win Hong tidak mencarinya sendiri, mengapa harus mengutus si pedang berapi Suh In Sing? Mengingat kedudukan ketua partai Ciam San Pai itu, kata-kata suruh adalah kurang tepat, kedudukannya dapat merendengi kedudukan Sam Kiai Ju Su Win Hong, tentu telah terjadi sesuatu apa atas diri jago Tong Hai itu. Hati Su Tuan berdebar-debar, di mana kehayah angkatku dia bertanya, Mari ikut kepadaku, berkata si pedang berapi Suh In Sing. Di mana kehayah angkatku itu? Mari kita pergi, berkaca Su Tuan. Si pedang berapi Suh In Sing berkata, ayah angkatmu itu telah menderita luka, tidak jauh dari tempat ini, lukanya berat sekali, maka dia memberi pesan padaku agar mengajak kau ke sana. Hati Su Tuan tercekat, ternyata ayah angkatnya menderita luka, pantas saja berpesan kepada Suh In Sing agar dapat mengajak dirinya pergi bertemu dengan jago Tong Hai tersebut. Apa dia sampai tidak bisa bergerak? berkata Su Tuan. Demikianlah kira-kira, dan kau harus lekas pergi, dia menantikan. Dirimu, Suh In Sing sudah siap untuk mengajak Su Tuan pergi. Si Tosu Tukang Sado Giyokhi tanpa menunggu perintah, tubuhnya meleset menubruk ke arah belakang Suh In Sing. Suh In Sing tertawa berkakakan, begitu cepat pula ia membalikan badan, seret, dengan pedangnya yang luar biasa memancarkan sinar cahaya merah menangkis serangan bokongan Giyokhi. Pek Ie kau cu bong bong cu kaget, sampai di mana ilmu kepandayan muridnya ia paham betul, tidak mungkin ilmu kepandayan bambu bungkan Tio Keng Giyokhi dapat menandingi pedang Suh In Sing, karena itulah dia menarik nafas, juga menubruk ke arah sana, dengan maksud memberi bantuan kepada muridnya. Itu waktu pedang Suh In Sing sudah keluar dari rangkanya, seret, weng, dan terdengarlah suara dengungan yang panjang, tiga bayangan itu pun terpisah, Suh In Sing di utara Pek Ie kau cu bong bong cu di selatan, si huo siyo tukang Sado Giyokhi di barat. Pedang Suh In Sing masih berdengung pelan, bergoyang-goyang. Pek Ie kau cu bong bong cu tertegun di tempatnya, dengan wajah yang tegang sekali menantikan perkembangan. Si tosu tukang Sado Giyokhi tidak bisa berdiri mantap, sebentar kemudian, dia pun jatuh dari mulutnya menyemburkan darah, dia tidak dapat bicara lagi, dia sudah terluka di bawah ketajaman pedang Suh In Sing. Hanya di dalam satu gebrakan, Suh In Sing berhasil mendorong mundur Pek Ie kau cu bong bong cu, melukai murid jago purba kala itu. Suh In Sing mendekati ke arah Suh In Sing dan Seng ketua Chiam San Pei berkata kepada pemuda kita. Lekas kau menjumpai ayah angkatmu tentang urusan di sini, serahkan saja kepadaku, dan di sepanjang jalan ada anak murid Chiam San Pei yang memberi petunjuk kepadamu. Lekas. Suh In Sing melindungi Suh In Sing dari kepungan empat jago-jago kelas satu istimewa. Suh In Sing bukan seorang penakut, dia pun mempunyai jiwa kesatia, mana boleh mementingkan diri sendiri, pergi begitu saja tanpa menghiraukan mati hidupnya Suh In Sing. Demikian Suh In Sing mendekati Suh In Sing, lalu berkata, mengapa kita tidak bekerja sama mengenyahkan mereka? Suh In Sing maklum, betapa hebat ilmu kepandayan Pek Ie kau cu bong bong cu sekalian, mereka hanya berdua, agak sulit untuk mengalahkan empat jago istimewa itu, maksudnya ialah membiarkan Suh In Sing pergi menemui Sam Kiai Ju Su Im Hong, ia sendiri hendak membela mati-matian, berusaha mencegah pengejaran. Dari-dari sikap yang diperlihatkan oleh Suh In Sing dapat mengerti kesulitan si pemuda, bila mana diakukuh kepada pendiriannya, tentu Suh In Sing tidak mau pergi dari tempat ini. Suh In Sing segera memberi putusan cepat, dia berkata, mari kita menerjang bersama, Su Tuan setuju, dia menoleh ke arah Seng Mualeng Kha Oteok, dan hendak mengetahui bagaimana pendirian jago tersebut. Seng Mualeng Kha Oteok tertawa ke arah si pemuda dia pun berkata, Jangan pikirkan aku, ku pujikan kau selamat. Pergilah. Dari kata-kata ini menandakan bahwa Seng Mualeng Kha Oteok tidak menemani Su Tuan. Su Tuan berterima kasih, bersama-sama dengan Suh In Sing dia siap menerjang. Ho Antian Mokun Tiat Kiam Seng, Kiu Ho Asin Kun Ko Tio, Sip Pukulan Busuk Cik Suhiyat Kun. Pek Ie Kau Chu beserta murid-muridnya mengurung Su Tuan dan Suh In Sing. Saat ini Seng Mualeng Kha Oteok berjalan ke arah lain, meninggalkan tempat tersebut. Jago-jago yang berada di tempat itu hanya mempunyai maksud tujuan merebut kitab ilmu pedang maya nada yang berada pada Su Tuan, tujuannya adalah Su Tuan, karena itu Seng Mualeng Kha Oteok tidak dipentingkan sama sekali, tidak seorang pun yang mencegahnya kepergiannya. Su Tuan tidak dapat mengerti dan juga tidak bisa menyelami pikiran Seng Mualeng Kha Oteok, jago tersebut tidak mau mengeroyok dirinya, seolah-olah di dalam dunia itu hanya ada dia seorang. Di saat inilah Su Hing Seng sudah memberi tanda kepada Su Tuan dan berkata, mari kita berangkat, dia melesatkan diri, menuju ke arah timur. Menutup kata-kata Su Hing Seng tadi, terdengar suara geraman Chit Suhiyat Kun, tubuh jago tersebut sudah meluncur cepat, dengan sepasang tangannya yang berbau busuk memukul ke arah dua jago kita. Belum waktunya kalian pergi dari tempat ini. Su Hing Seng tertawa berkakakan, dan pedangnya digoyangkan, memukul sepasang tangan Chit Suhiyat Kun. Serangan Su Hing Seng yang tidak gentar kepada ilmu tangan busuk Chit Suhiyat Kun memaksa orang yang bersangkutan menarik kembali serangannya tersebut, penyerangan gagal. Hoan Tianmo Kun Tiat Kiam Seng dan Kiu Hoan Sien Kun Kocou juga sudah bergerak, satu dari kanan dan satu dari kiri, dengan arus tenaga pukulan yang dingin dan panas, menyerang Su Hing Seng dan Su Tuan. Su Tuan Su Hing Seng melepaskan ilmu pedang mereka, bebas bergerak ke arah dua musuh itu. Membarengi berkelebatnya sinar pedang dan tenaga halus dan panas, angin ini pun pecah buyar, bergulung-gulung pergi ke arah samping. Pek Iek Kau Chu Bong Bong Chu tertawa besar, dan giliran dia yang menyerang, Chit Suhiyat Kun juga mengirim serangan berikutnya. Hati Su Tuan tercekat, bila sampai terjadi terkurung oleh pempat jago istimewa luar biasa itu, tidak mungkin ada kemenangan bagi pihaknya. Karena itulah dia harus menerobos secepat mungkin, bergeram perlahan, dengan disertai tusukan pedang, berulang kali meluncur ke arah luar. Pek Iek Kau Chu Bong Bong Chu berteriak, awas jangan biarkan mereka lari. Kiu Hoan Sin Kun Ko Chu dan Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng sudah berganti posisi, dan mereka menyerang ke arah Su Tuan. Memaksa pemuda itu balik kembali ke tempat kedudukannya yang semula. Jalan Su Tuan telah dibuat buntu, gerakan Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng dan Kiu Hoan Sin Kun Ko Chu cepat sekali, berulang kali si pemuda menerobos, tidak berhasil memecahkan pertahanan panas dan dingin mereka. Si pedang berapi Su Hing Seng hendak memberi bantuan, tapi tidak berhasil, Pek Iek Kau Chu Bong Bong Chu dan Cik Su Hiat Kun menyerangnya dengan gencar dan hebat, hingga tidak bisa dia menggabungkan diri dengan Su Tuan. Pertempuran yang seperti itu terjadi di dua tempat, masing-masing satu lawan satu. Dengan semua tenaga dan ilmu silat yang ada, Su Tuan melayani Kiu Hoan Sin Kun Ko Chu dan Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng. Su Hing Seng berusaha menerjang Pek Iek Kau Chu Bong Bong Chu dan Cik Su Hiat Kun. Mereka adalah jago-jago istimewa, di dalam sekejap metu seratus jurus telah dilewatkan, Su Tuan tidak bisa direbuhkan oleh kedua lawannya, tapi dia juga tidak bisa menerjang pertahanan kedua jago istimewa tersebut. Demikian Su Tuan, demikian pula Su Hing Seng, kedudukan si ketua partai Cian Sampai jauh lebih berbahaya dari kedudukan Su Tuan, dia digencar terus-menerus, hampir saja mengalami kedudukan yang menjepit. Kadang-kadang Su Tuan melirik kepada Su Hing Seng, di saat ini sudah terjadi perubahan, tenaganya Su Hing Seng mulai mengendor, wajahnya sebentar putih sebentar biru, ternyata si pedang berapi telah menderita luka di dalam. Su Tuan mengeluarkan geraman keras, pedangnya perlahan-lahan diangkat tinggi, dari sana mencecar kedua jago tersebut, inilah ilmu yang tercatat dalam ilmu pedang maya nada, namanya Cek Seng Kiam Jit yang berarti bintang-bintang di langit mengelilingi matahari. Ho An Tian Mo Kun Tian Kiam Seng, Kiu Ho An Sin Kun Ko Chiyo lompat mundur. Su Tuan melintangi pedang di dada, langsung memasuki pertahanan lain, menggabungkan dirinya dengan Su Hing Seng dan menghadapi Teg Ie Kau Chu Bong Bong Chu beserta Ciet Su Hiat Kun. Bila tadi masing-masing dua lawan satu, di dua gelanggang pertempuran kini keadaan itu telah berubah, empat lawan dua terjadi di dalam satu gelanggang pertempuran. Napas Su Hing Seng berdebar keras, terengah-engah tidak teratur, dia berkata dengan perlahan. Berangkatlah kau lebih dahulu, biar aku yang menahan mereka, Su Tuan menggoyangkan kepala, ia menolak usul tersebut. Kita akan berusaha melawan mereka, demikian berkata. Si pemuda. Ho An Tian Mo Kun Tian Kiam Seng dan Kiu Ho An Sin Kun Ko Chiyo merasa ditipu mentah-mentah, mereka mengganti posisi baru, dan disertai juga dengan gerakan Bek Ie Kau Chu Bong Bong Chu beserta Ciet Su Hiat Kun. Umur Su Tuan yang meningkat dewasa, betapapun tingginya kekuatan tenaga dalam si pemuda, tidak mungkin dapat menandingi empat jago kelas istimewa. Terdengar satu benturan keras yang bergemuruh, Su Tuan terpental pergi, dengan membawa dengungan yang berdesing keras, pedang tersebut mancap di sebatang pohon besar. Su Tuan terdorong mundur, dari mulutnya mengeluarkan semburan darah. Su Hing Seng kaget, pedang berapinya disentakan, beruntun tiga kali menyerang ke arah tiga orang. Hanya Bek Ie Kau Chu Bong Bong Chu yang tidak terserang, ia mengundurkan diri, dia lebih pintar daripada ketiga kawan-kawannya. Su Hing Seng mendekati Su Tuan dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Su Tuan menggoyangkan kepala, tidak apa-apa. Setelah menyemburkan darah yang tersumbat ditenggorokan, rasa segar dan nyaman terasa sekali, badan Su Tuan dirasakan sangat ringan, dia heran mengapa tidak terluka. Hanya dirasakan sangat lelah sekali, mengantuk sekali. Su Tuan segera menduga akibat dari dua macam tenaganya yang berada di dalam tubuhnya sendiri. Bek Ie Kau Chu Bong Bong Chu memberi ancaman. Su Hing Seng, hayo kau enyah dari tempat ini. Kami hanya menghendaki ilmu pedang maya nada yang berada di dalam tangan Su Tuan. Su Hing Seng melirik ke arah Su Tuan, hanya sebentar, setelah itu dia tertawa kepada keempat musuhnya. Dikala aku tersesat di kepulauan Tong Hai, ayah angkatnya telah memberi pertolongan yang lebih diri cukup, aku wajib membalas budi ini. Aku tidak mau pergi. Poh Ie Kau Chu Bong Bong Chu tertawa berkakakan, memandang kepada ketiga komplotannya, mereka sudah hendak menerjang lagi. Tiba-tiba, satu suara tiupan seruling yang melengking tinggi melayang-layang, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin keras. Sepasang alis Su Tuan berkerut, suara seruling ini tidak asing baginya, dia sedang berpikir-pikir, siapakah yang membawakan irama tersebut? Dikala Su Tuan sedang memikir-mikir, dua bayangan sudah meluncur datang, menyaksikan kedatangan dua orang itu, Su Tuan menjadi tertegun. Dua orang yang datang adalah guru Chin Boye, sisuling Kumala dari gunung Kunlun San Chia Chiu Nio, dan seorang lagi adalah padri setengah umur, wajahnya bersih putih. Di tangan Chia Chiu Nio masih memegang seruling pemberian Sam Kiai Ju Su Hong, ternyata Chia Chiu Nio lah yang membawakan irama lagu tadi. Begitu kedua orang tadi datang, langsung memasuki gelanggang dan berdiri di hadapan Su Tuan beserta Su In Seng, mereka adalah pembela-pembela kebenaran dan keadilan. Chia Chiu Nio segera berkata kepada Su Tuan, Ayah angkatmu menderita luka parah, lekas kau pergi. Su Tuan berpikir sebentar, dan dengan melejitkan tubuhnya dia lompat ke arah pedangnya yang tertancap di pohon, mengambilnya, dia hendak pergi bertemu dengan Ayah angkatnya. Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu merintangi di jalan, dengan suara besar dia berkata, Hanya karena kedatangan dua orang biasa saja, kau sudah hendak pergi lagi? Tapi gerakan Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu tertahan, ini waktu, padri yang berwajah putih bersih yang menyertai Chia Chiu Nio itu bergeram mengeluarkan suara dengusan, tubuhnya dilengkungkan, dengan tangan kiri yang tersebar, dia mencengkeram ke arah Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu. Jangan sembarangan menyindir orang demikian ia membentak. Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu membalikan tangan, dengan ilmu tipu kuil si Sin Kang dia menepuk dan memukul cengkeraman padri yang berwajah putih bersih tadi. Seng padri berdehem, tangannya direndahkan sedikit, maka dari telapak tangan tersebut meluncur cahaya kuning ke emas-emasan, des, Kuihie Sin Kang Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu punah pudar. Wajah Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu berubah, di dalam dunia, hanya padri utama Tan Sim Tai Su dengan ilmu kepandainya Tian Tiok Tie Kang yang dapat membobolkan ilmu kepandain Kuihie Sin Kang. Kecuali orang ini, tidak akan ada orang yang kedua. Tan Sim Tai Su sudah mengundurkan diri, mengapa muncul kembali padri yang berwajah putih bersih ini? Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu pernah dikalahkan oleh Tan Sim Tai Su, ia dipaksa mengundurkan diri dari rimba persilatan, karena tidak ada kabar berita lagi dari Tan Sim Tai Su, baru Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu berani tampilkan diri di rimba persilatan kembali, kini dia menderita kekalahan yang sama seperti pada masa silamnya. Karena itu Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu membentak, siapa kau? Padri bermuka putih bersih tersebut bersabda, Omi Tohut, aku adalah murid pertama dari Tan Sim Tai Su, namaku Putin Tai Su. Wajah Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu berubah, betul-betul dia tidak percaya bahwa dua kali dia dijatuhkan oleh Tan Sim Tai Su guru dan murid. Dahulu ia dikalahkan oleh Tan Sim Tai Su. Kini ia dikalahkan lagi oleh Putin Tai Su, murid dari Tan Sim Tai Su. Cerita-cerita berjalan terlalu lambat sekali, sebetulnya bersamaan dengan kejadian-kejadian tadi, ketiga jago komplotan Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu juga sudah turut bergerak, bahwa kawan tersebut sudah tertekan oleh si padri berwajah putih bersih, Chit Su Hyat Kun, Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng dan Kiyuhan Sien Kun Ko Chiu maju berbareng, dengan geram, tiga orang tersebut menurut Putin Tai Su. Di saat ini Pek Ie Kau Chiu Bongchiu sudah mengundurkan diri, ilmunya Kui Hie Sien Keng sudah dipunahkan, karena itulah dengan mengajak muridnya dia meninggalkan tempat. Menggunakan serulingnya, Chia Chiu Nio menangkis ke arah Chit Su Hyat Kun. Dan ini waktu si padri berwajah putih bersih Putin Tai Su juga sudah menyingkirkan Chit Su Hyat Kun. Su Hien Seng mendorong Chit Su Hyat Kun dan berkata, Lekas kau pergi menemui ayah angkatmu, ku kira dia tidak lama lagi. Hanya melirik sebentar, Chit Su Hyat Kun sudah-sudah mengetahui sampai di mana ilmu kepandaian Putin Tai Su, dengan dibantu oleh Chia Chiu Nio dan Su Hien Seng, karena sudah tidak ada lagi Pek Ie Kau Chiu Bongbong Chiu, tidak mungkin dapat dikalahkan. Tubuh si pemuda meluncur cepat, menuju ke arah yang sudah ditunjuk oleh Su Hien Seng, di tempat itulah Sim Kia Ju Su Hien Hang terluka dia harus segera pergi. Meluncur belasan li, dua bocah berbaju merah sudah menyongsong datang, mereka memberi hormat kepada Su Hien. Ciyang Bun Chow Su kami memberi perintah, agar kami menantikan kedatangan Kong Chu, demikian dua bocah berbaju merah tadi berkata, mereka adalah cucu-cucu murid dari Si Pedang, berapi Su Hien Seng. Su Tuan menganggukan kepala, dia bertanya, Di mana ayah angkatku? Lekas ajak aku pergi. Dua bocah berbaju merah tadi mengajak Su Tuan, kini mereka pergi ke arah utara. Su Tuan diajak menuju ke arah gunung Kiong Lei. Berjalan lagi beberapa waktu, Su Tuan sudah dapat merasakan sesuatu yang tidak beres, dia seperti dapat mengetahui bahwa di belakangnya ada yang mengintil. Yang penting adalah segera bertemu dengan ayah angkatnya, karena itu dia tidak mencari tahu siapa orang yang mengintil di belakangnya. Perjalanan dilakukan satu malam penuh, Pada pagi harinya mereka sudah memasuki daerah pegunungan Kiong Lei. Orang yang mengikuti di belakang Su Tuan dan dua bocah berbaju merah itu sudah bertambah, bukan saja seorang, dari derap-derap langkah kaki mereka, jumlah itu tidak sedikit. Su Tuan tidak takut kepada penguntit-penguntit itu, ia mengikuti dua bocah berbaju merah meneruskan perjalanannya. Dua tikungan lagi dilewatkan tiba-tiba saja terdengar suara pekihkan dari belakangnya, dibarengi dari depannya, di empat penjuru Su Tuan telah berkumandang suara pekihkan-pekihkan itu. Dirinya terkurung. Dua bocah berbaju merah sangat kaget mereka memandang ke arah sekeliling tempat itu, tentu saja dengan hati berdebar-debar, masing-masing mengeluarkan pedang untuk membuat. Betul-betul Su Tuan sudah terkurung dari empat penjuru, muncul belasan orang, pakaian mereka belang-belang, terbuat dari kulit macan, itulah anggota dari istana belang Hong Kio Kiong. Metu Su Tuan berkilat-kilat mengetahui bahwa musuh yang datang dari Hong Kio Kiong, dia menyedot napasnya dalam-dalam. Sudah suatu kewajiban untuk membuat persiapan tempur. Dari sekian banyak orang-orang istana belang itu muncul dua pemimpin mereka, yang seorang tidak asing lagi, inilah Sersan 4 Tiang San Hoa. Orang yang didampingi oleh Tiang San Hoa berwajah merah, sikapnya lebih gagah dari Tiang San Hoa, dari kedudukan kedua orang tersebut, orang yang didampingi Tiang San Hoa ini tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dua bocah berbaju merah dari Tiang San Pai membentak pada orang-orang tersebut. Hei, kalian manusia-manusia aneh dari mana? Mengapa berani mengganggu perjalanan kami? Kami adalah anak murid Tiang San Pai. Dengan perlahan Su Tuan menghardi kedua bocah tersebut, jangan membuka suara, mereka adalah orang dari istana belang. Hong Kio Kiong, Dengan maksud tujuan diriku. Biar aku yang menghadapi mereka. Dua bocah berbaju merah itu mengapit Su Tuan di tengah, masing-masing di kanan dan kiri, inilah tindakan sebagai pengawal, seraya mereka berkata, Chou Su telah menyerahkanmu kepada kami, kami tidak bisa membiarkan kau menderita atau terganggu. Su Tuan tertawa, dan ia berkata kepada kedua bocah tersebut, Biarlah aku yang menghadapi musuh-musuh ini, bila mana betul. Betul aku tidak berhasil mengenyahkan mereka, boleh saja kalian membantuku. Kedua bocah berbaju merah ragu-ragu, tapi akhirnya pun menganggukan kepala setuju juga. Di saat inilah sersan empat tiang San Hoa sudah membuka suara. Su Tuan, kita berjumpa lagi, mari ku perkenalkan, inilah jago nomor dua dari istana belang kami, namanya Bin Hoi Ewe dengan gelar si Raja Wali Merah. Ternyata jago nomor dua dari golongan istana belang Hong Kio Kiong, kedudukan si Raja Wali Merah Bin Hoi Ewe betul-betul berada di atas tiang San Hoa. Su Tuan tidak memberikan reaksi spontan pada penghadangan orang-orang dari istana belang itu, dia berbisik kepada dua bocah berbaju merah. Masih jauhkah leta ayah angkatku itu? Dua bocah berbaju merah dari Cian San Pei berkata, harus melewati belasan puncak lagi. Tiang San Hoa menganggukan kepala, ia mengerti bagaimana harus menghadapi situasi yang seperti ini. Di sebelah sana Tiang San Hoa sudah berkata lagi. Su Tuan, menyerahlah. Raja Wali Merah dari istana belang belum pernah menemui tandingan, ilmu kepandainya jauh di atasku, jangan kau mencoba melarikan diri lagi, lebih baikkah serahkan kitab ilmu pedang tersebut, agar kita dapat menjaga ketertiban dunia. Su Tuan menggelengkan kepala, kitab ilmu pedang tidak bisa kuserahkan kepada kalian, demikian dia memberikan jawaban ketus. Orang tua berwajah merah bin Hwewe itu menjulurkan tangan, maksud hendak menangkap pergelangan tangan Su Tuan. Su Tuan bergeser ke arah kiri, seretia mengeluarkan pedang, memapas tangan tersebut. Si Raja Wali Merah Chin Hwewe membalikan tangannya, tetap mengancam Su Tuan, kini dengan maksud merebut pedang lawan. Su Tuan menjadi kaget, tebasannya tadi mengandung jurus tipu yang biasa, hanya dibalikan begitu saja, dia tidak berhasil meneruskan tipuan-tipuannya. Dilihat sepintas lalu, ilmu kepandayan Raja Wali Merah ini betul-betul hebat sekali. 15 kali lagi Su Tuan menggerakkan pedangnya, jurus-jurus itu cepat sekali. Si Raja Wali Merah Chin Hwewewe juga terkejut, ternyata dia bertemu dengan tandingannya, gerakannya gesit dan cepat, semua tipu-tipu pedang Su Tuan dapat dialahkan. Kau memang hebat demikiannya mengeluarkan pujian. Lama juga orang-orang istana Belang Hong Kiyok Yong sudah mengikuti Su Tuan, mengetahui bahwa mereka bukan tandingan si jago muda, mereka mengundang Tian San Hoa. Sersan empat Tian San Hoa juga segan kepada Su Tuan, karena itu dia tidak berani bergerak, hanya mengintil di belakangnya. Akhirnya dia berhasil bertemu dengan si Raja Wali Merah Bin Hwewewe, dan disinilah dia membuat pencegatan. Bin Hwewewe adalah jago nomor dua di istana Belang, kedudukannya sangat tinggi sekali. Di ilmu kepandainya hebat juga, Poh tidak berhasil menekan Su Tuan. Mengetahui bahwa kawannya membutuhkan bantuan, Sersan empat Tian San Hoa maju bergerak, dari kiri dan kanan, bersama-sama Bin Hwewewe ia mengepung Su Tuan. Su Tuan tahu bahaya, dia melejitkan kaki dan berkata kepada dua bocah berbaju merah. Mari kita pergi. Tapi gerakan Bin Hwewewewe juga tidak kalah cepatnya, dia sudah membayangi gerakan si pemuda, tetap dengan ancamannya yang luar biasa. Jangan lari, demikian dia mengancam, Su Tuan lari terus. Seorang anggota istana Belang mengeluarkan pedang, dan ditusukannya ke arah Su Tuan. Su Tuan hendak melepaskan kepungan itu, sebetulnya dengan mudah dia dapat menghindari atau mengelakan tusukan pedang anggota istana Belang ini, tapi dengan demikian karena kehebatan Bin Hwewewewe dan Tian San Hoa, ia dapat terkepung kembali, itulah berbahaya tidak mudah lagi untuk melepaskan diri. Terdengar suara bentakan keras, Su Tuan dengan ilmu kabut hijau Itebok Chin Hye yang dikerahkan di tangan kiri, ia memukul anggota istana Belang yang menyerang diri itu, dan pedang di tangan kanan tetap ditusukkan kepadanya. Kedudukan orang ini jauh berada di bawah Bin Hwewewewe atau juga Tian San Hoa, pukulan Su Tuan itu begitu hebat, tidak dapat dielakan lagi, belegur, dia hancur jatuh. Su Tuan menjadi kesima, tidak disangka dia dapat menghancurkan orang seperti ini, remuk rendam sudah tidak berbentuk manusia lagi, daging itu mengenaskan sekali, inilah pertama kalinya Su Tuan membunuh orang, pembunuhan yang terlalu kejam. Kesempatan ini digunakan baik oleh Tian San Hoa dan Bin Hwewewe, terdengar dua dasiran angin yang keras, mereka memukul ke arah Su Tuan. Su Tuan tidak berani berlaku lembat, ayal-ayalan berarti kematian, begitu pedang di tangan kanan dikibaskan, memukul ke belakang dan tubuhnya melejit ke depan. Kecepatan ini sudah cukup hebat, tapi terdengar red bajunya di belakang sudah tersobek orang, dan punggungnya terasa panas. Su Tuan terkurung lagi. Di saat ini Tian San Hoa, Bin Hwewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Wajah Tiang San Hoa begitu tegang, dia menghadapi Su Tuan. Raja Wali Merah bin Hwewe mengerameskan tangannya, dia berkata, kau kejam. Su Tuan tidak bicara. Tiang San Hoa memandang Su Tuan dan berkata, Su Tuan, mengapa kau menurunkan tangan kejam, membunuh salah satu anggota kami seperti ini? Su Tuan tertawa sedih, apa yang hendak dikatakan olehnya? Dia kejam, karena dia harus mengelakan pengejaran-pengejar itu. Karena itulah dia telah melakukan kekejaman, dengan membunuh seseorang anggota istana belang sehingga hancur remuk. Raja Wali Merah bin Hwewe berkata kepada kawannya, tidak perlu berdebat lagi. Kata-kata bin Hwewe disertai dengan gerakan tangannya terjulur dan lagi-lagi hendak mencengkeram Su Tuan. Su Tuan masih memainkan pedang, dengan tipu hiat kong cithian, dia hendak mendesak lawannya. Terdengar suara dengusan bin Hwewe dia berkata, inilah tipu hiat kong cithian dari Tonghei, tipu bagus. Tapi dimainkan oleh mu tidak bedanya dimainkan oleh anak kecil. Tangan kanannya diputar dan ditepuk beruntun sampai lima kali, menutup semua jalan-jalan pedang Su Tuan. Tangan Su Tuan yang memegang pedang tergetar, dia menjadi kaget sekali. Di saat inilah Tiang San Hoa juga menerjang maju, bersama-sama dengan bin Hwewe, mereka mengeroyok Su Tuan. Su Tuan terkejut, ia mengeluarkan gerakan rendah, pedangnya yang panjang terpental ke atas terus-menerus melakukan penyerangan dan dari situ meluncur keluar serangan pedang membuat satu barisan yang kuat. Inilah jurus tipu dari ilmu pedang maya nada yang dinamakan kit tu seng san atau berarti mengumpulkan tanah menjadi bukit. Serangan-serangan dari bin Hwewe dan Tiang San Hoa terbentur oleh serangan pedang Su Tuan, dan masing-masing terpisah. Baru saja Su Tuan hendak membuat posisi baru, maksudnya hendak meneruskan penyerangan, Kini dia mengerti bahwa ilmu kepandayan bin Hwewewe betul-betul tinggi, tapi toh belum dapat menandingi pek ee kau cu bong bong cu sekalian, karena itu hatinya menjadi besar. Entah bagaimana, tiba-tiba saja otak berbelakangnya dirasakan menjadi tergetar, itulah serangan jari, pikirannya bergoyang-goyang semakin lama semakin suram, Dan satu pukulan lagi mengenai pundaknya, hawa anjir terasa ditenggorokan, segera dia bergoyang-goyang dan jatuh, Su Tuan pingsan. Su Tuan dibokong karena itu dia jatuh pingsan. Orang yang membokong Su Tuan adalah Tiang San Hoa, dengan totokan yang lihai sekali, berhasil menjatuhkan jago kita. Entah berapa lama kemudian, Su Tuan baru sadar dari ingatannya, dikala dia siuman kembali, dadanya dirasakan sangat sesak, sulit bernafas, dia membuka matanya dan darah mengambang di sekujur tubuhnya. Su Tuan menghela nafas, dia kini sudah jatuh ke dalam kekuasaan tangan musuh, bagaimana bisa berusaha untuk membebaskan diri bagaimana keadaan ayah angkatnya itu? Mungkinkah dapat bertemu lagi? Bocah, bentak bin Hwewe, keras. Lekas katakan di manakah simpan kitab ilmu pedang itu. Su Tuan memeriksa sekelilingnya, dia tidak menemukan dua bocah berbaju merah dan Cian Sanpei yang mengantar dirinya, karena itulah dia bertanya. Di mana kedua bocah tadi? Dua bocah bin Hwewe mengerutkan kening. Betul, dua bocah berbaju merah yang mengantarkan diriku, Tiang San Hoa berkata. Sudah kami bebaskan. Betul Su Tuan kurang percaya. Legakan hatimu, berkata Tiang San Hoa kami juga tidak bisa semerang melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan kejam seperti apa yang telah kau lakukan kepada anggota kami itu. Dua bocah tadi telah bebas, mereka telah pergi. Di saat ini bin Hwewe membentak lagi. Katakan, di manakah simpan kitab ilmu pedang maya nada, Su Tuan merapatkan matanya, ia bungkam. Tiang San Hoa membentak. Hai, kau sudah tidak ingin hidup lagi. Maksud tujuan Su Tuan yang memeramkan kedua belah matanya adalah untuk mengatur peredaran jalan darahnya, dia hendak membobolkan totokan-totokan yang menekan dirinya. Bin Hwewe dapat mengetahui maksud tujuan si pemuda, karena itu dia berkata. Jangan coba berusaha hendak membebaskan luka-lukamu, atau akan kurusak dahulu semua kepandayan yang ada padamu. Su Tuan kaget, maka dibukanya lagi sepasang matanya, dengan tawar berkata. Bila aku tidak bisa mengeluarkan kitab catatan ilmu pedang, bagaimana? Apakah sudah bosan hidup kembali bertanya Tiang San Hoa? Bin Hwewe juga berkata, apa lebih baik, bila kau bersedia mengatakan, di manakah simpan kitab catatan ilmu pedang tersebut? Su Tuan tidak meladani kedua orang itu, matanya menyapu ke arah empat penjuru, dia sudah berpikir, kemana pula perginya kedua bocah berbaju merah. Dapatkah mereka meminta bala bantuan? Tiba-tiba, telinganya Su Tuan yang tajam dapat menangkap satu suara, dia menoleh ke arah tempat datangnya suara tadi. Tiang San Hoa dan Bin Hwewewe juga menoleh ke arah yang sama, siapa yang datang? Di sana, di tempat yang diarahkan oleh ketiga jago itu sedang berjalan seorang, orang ini mengenakan pakaian warna hijau. Inilah ING Hei Hong, salah satu dari tiga jago Tong Hei yang ternama, jago silat yang merendengi kedudukan Sam Kiai Jusu In Hong. In Hei Hong menghendaki kesucian Ie Hongeng, tapi si putri dari lembah Hwiin itu sudah dijodohkan dengan Su Tuan, karena itulah antara In Hei Hong dan Su Tuan terjadi sedikit ganjelan. Bin Hwewewe memandang In Hei Hong, seraya dan membentak, siapa kau? In Hei Hong tertawa gelak, inilah jawabannya, ia sangat tidak memandang matuk kepada orang-orang dari Istana Belang. Melihat orang itu tidak menjawab pertanyaan seraya mengejeknya dengan tertawanya yang gelak-gelak tadi. Bin Hwewewe menjadi naik darah. Tiang San Hoa ada maksud untuk mencegah terjadinya lain keonaran, maksudnya memberi peringatan kepada Bin Hwewewe agar tidak mengganggu kedatangan orang yang baru datang itu, tapi dia sudah terlambat. Gerakan Bin Hwewewe lebih cepat, dan di saat ini sudah terjadi bentrokan senjata. Dengan tipu gerakan tangan lima iblis mencari roh. Bin Hwewewe menyerang dan mencengkeram ke arah In Hei Hong.